Peraih dua medali emas menembak Indonesia, Putra Muhammad Sejahtera Dwi berbagi perasaannya atas momen kemenangannya di ASEAN Games ke-19. Dalam wawancara dengan China Global Television Network atau CGTN, Putra mengenang peristiwa yang mengukir sejarah olahraga menembak Indonesia tersebut. Sejauh ini, kontingin Indonesia telah mengamankan empat medali emas di ASEAN Games Hangzhou, di mana setengahnya merupakan raihan atlet menembak Putra Muhammad Sejahtera Dwi. Pada perlombaan terakhir, ia hanya unggul satu poin dari pesaing dari Korea Utara dan Korea Selatan. Honestly, I never look at the scoreboard. I just have to remain calm. There is a lot of visualization, positive thinking, and prayer especially. Although I only had a one-point difference, I did my best regardless of the result. I always tell the story of what I've done to my coach as I need to get advice from the right person so my mind stays calm. And overall, I was calm at the line when I started shooting. Atlet berusia 26 tahun ini mulai mempelajari olahraga menembak relatif terlambat, di mana kontak pertama Putra terjadi pada tahun 2015, pada tahun kedua studinya di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga di Universitas Negeri Jakarta. Setelah pencapaian bersejarahnya di ASEAN Games, Putra mengatakan rencana selanjutnya adalah menyelesaikan studinya. Budali ini juga terutama untuk negara. Mengenai pengalamannya secara keseluruhan di ASEAN Games Hangzhou, Putra memuji fasilitas yang lengkap dan layanan yang perlu perhatian di venue dan Wisma Atlet. For me, I really admire the facilities. From the moment I touched down at the airport and on my way to the athlete's village, everything was ready and specially designed just for athletes. And the facility we've stayed in is great. The food is just amazing. And staff are available for us 24-7. The Asian Games are a highly anticipated sporting event, especially for Asian athletes, which is why I've had to work extra hard to compete and perform well. Hingga selasa 3 Oktober belum ada tambahan medali bagi Indonesia di ASEAN Games 2023. Posisi tim merah putih turun ke urutan ke-11 kelasmen perolehan medali. Nusantara TV melaporkan.